Hai teman-teman semua apa kabarnya kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan saya Dewi di sini Nah kali ini saya akan mencoba untuk membuat kue ya bolu kukus dari ubi jalar ya jadi sekarang mari kita mulai Bahan-bahannya yang sudah saya siapkan di sini saya memakai 200 gram tepung terigu serba guna ya teman-teman lalu kemudian di sini ada 200 gram gula pasir 200 ml santan instan setengah sendok makan SP ini saya pakai SP lalu di sini satu sendok teh mandila bubuk 2 butir telur 100 gram ubi yang sudah saya kukus dan yang terakhir 25 gram susu bubuk oke kalau gitu sekarang mari kita mulai bye bye Hai nah teman-teman disini saya sudah menyiapkan cetakan bolu kukus seperti ini yang saya lapisi dengan kertas roti seperti ini ya ini sudah saya siapkan beberapa nanti kita lihat kita pakenya berapa buah buah ya oke sekarang kita mulai membuat kuenya nah yang pertama-tama kita blender dulu ubi dengan santan ya teman-teman ini saya sudah menyiapkan tempat untuk blender masukkan ubinya lalu kemudian santannya ini ada 200 mili ya teman-teman nah ini sudah ya teman-teman sekarang kita sisihkan dulu nah langkah selanjutnya kita mixer 2 butir telur tadi dengan gula pasir lalu kita tambahkan juga SP tadi ya teman-teman nah teman-teman ini sudah ada telur gula dan SP kemudian kita masukkan vanila bubuk nah ini semua kita mixer ya teman-teman sampai kental berjejak nah teman-teman ini sambil mengaduk telur gula dan SP jangan lupa untuk memanaskan kukusan ya atau dandang nah ini sudah putih kental berjejak ya teman-teman ya sekarang kita masukkan tepung terigu yang sudah dicampurkan dengan susu bubuk tadi ini ya teman-teman kita masukkan beberapa sendok saya masukkan 3 sendok dulu ini di seling dengan adonan ubi yang sudah di blender tadi ya teman-teman ya masukkan juga adonan ubinya sama ya kita masukkan sekitar 3 sendok dulu nah ini kita aduk lagi hingga rata begitu terus ya teman-teman sampai terigu dan adonan ubinya habis ya nah kalau adonan sudah tercampur rata seperti ini kita matikan mixer ya teman-teman nah sekarang kita tuangkan adonan ke dalam cetakan bol kukus yang sudah dilapisi dengan kertas kue ya ini dimasukkan sampai penuh ya teman-teman ya nah oke teman-teman ini sudah selesai sudah selesai jadi adonan saya tadi bisa menghasilkan 20 20 buah bol kukus ya ini bisa jadi ide jualan juga ya sekarang mari kita kukus nah ini ya teman-teman sekarang kita tutup kalau bisa tutupnya tuh dibungkus dengan serbet ya biar nggak netes air kukusannya ini kita kukus selama 10-15 menit nah teman-teman ini bisa dilihat ya ini setelah 15 menit saya kukus sudah jadi sudah matang dan Alhamdulillah mekar semua ya teman-teman nah ini lihat ya Alhamdulillah mekar semua sekarang kita dinginkan dan disalin ke piring saji nah sekarang kita coba ya teman-teman ya hmm lembut teman-teman enak banget dicoba ya resep saya nah teman-teman ini sudah jadi ya bolu kukus ubinya oke kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini dengan resepnya adalah bulu kukus ubi jangan lupa untuk menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tolong bantu saya untuk like comment share dan subscribe di channel Dapur Blasterat terima kasih sampai kita berjumpa kembali di resep-resep saya selanjutnya bye bye selamat menikmati